Oke, kelas 9 Kasim Ini adalah contoh video Semoga bisa membantu Proses pengerjaan Dan secara cepat Yang misal akan awali Dari pengerjaan dulu Dari pembuatan proyek dulu Ya, diisi sesuai dengan Kalian harusnya sudah buat ya ini Oke, panduannya bisa dari mana Dari tanpa yang sudah Ada beberapa Ada lima screen yang harus kalian Yang pertama Dua, tiga, empat Yang pertama Yang pertama Misal akan buat yang sederhana Jadi cuma Label Selamat datang Selamat datang Kemudian Satu label lagi Nama aplikasi Nama app Nanti dia akan terbuka Kemudian Setelah beberapa detik Dia akan navigate Ke screen tertentu Jadi pertama kali buka Dia akan Navigate ke screen Dua Ke screen Dua Tapi ada waktu Tunggu nya Ya, kita kasih dua Sekarang Oke Di screen dua Isinya adalah Satu, dua, tiga, empat, lima Dan dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima Yang pertama itu untuk nama, yang kedua untuk barang, yang ketiga jumlah satuan dan harga. Kemudian ada dua tombol, satunya untuk check database, satu lagi untuk simpan. Itu ya, check data sama simpan. Nah, sudah jadi, sekarang kita akan kasih nama supaya lebih mudah. Input nama. Input barang. Sorry, bukan di situ ya, gantinya ya. Yang ini tadi nama benar, tapi gantinya di sini ya. Input nama. Input barang. Nah, nanti kita akan input. Nah, sekarang adalah blocknya. Jadi, ketika kita tekan tombol yang mana. Ini button simpan. Ini button check data. Ketika kita tekan button simpan. Apa yang terjadi? Kita akan simpan. Semua yang ada di sini, dimasukkan ke dalam database. Ya, jadi kita harus buat database-nya terlebih dahulu. Di sini ya. Nah, datanya karena dibuat di spreadsheet. Jadi, mister akan buat di spreadsheet. Nah, ini ya. Mister pakai yang sudah ada saja. Oh, sorry, sorry. Bukan yang ini ya. Mister akan buat spreadsheet-nya. Flexit. Nah, kita akan buat spreadsheet-nya di sini. Spreadsheet. Jadi, akunnya Misteriusi. Terima kasih judul Database. 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 Ini apa? Nama. Barang. Jumlahnya berapa. Satuannya apa. Harganya berapa. Serahkan isi. Yosi. Barangnya gula. Jumlahnya 10. Satuannya 5 gram. Harganya 15 ribu. Ini contoh ya. Contoh yang pertama. Nah, sekarang kita akan masukkan ke sini. Jadi, kita select. Kemudian, data fiscation select. Kemudian, kita hit. Nah, datanya sudah masuk. Kita cek. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, berarti benar. Sekarang kita masuk ke block. Jadi, ketika kita tekan tombol simpan, kita akan simpan data yang kita ketikan di text input tadi ke dalam database. Kita tinggal create row, membuat baris baru untuk data yang kita inputkan. Kita tinggal masukkan. Nah, datanya dari mana? Nah, dari input nama tadi ya. Input nama text. Kita masukkan. Kemudian, kemudian, kemudian jumlah. Kemudian, 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 harganya berapa. Nah, jadi, kita akan disimpan. Jadi, secara otomatis datanya akan tersimpan ya. Kita cek ya. jadi nama yola harganya garam jumlahnya 1 kilo harganya 10 ribu tidak disimpan nah memang sepertinya tidak ada yang terjadi tapi datanya sudah masuk ke sini oke jadi kita perlu memberikan notifikasi bahwa datanya sudah tersimpan mungkin kita bisa gunakan alert ini ya kita tinggal buat baru biarkan kosong dan kita masukkan kalau sudah kesimpan kita panggil dulu alertnya di awal kalau dikonfirmasi maka datanya akan tersimpan nah setelah tersimpan kita akan supaya orang bisa langsung input lagi berarti kita akan set input textnya tadi itu kosong kosong kita bisa input lagi berarti barang peratuan peratuan jumlah jumlah sama harga oke kita cek interpomi barangnya beras 50 20 20 berat harga 50 20 per kilo simpan nah ini ada alert untuk konfirmasi cuma belum dikasih pesan, kalau di confirm jadi dia akan tersimpan ya mungkin disini kita bisa kasih untuk alertnya supaya ada message apakah yakin disimpan nah kemudian di atasnya karena kita tidak akan membiarkan orang input datanya kosong nanti disini itu kosong-kosong-kosong makanya kita akan buat yang namanya validasi ya jika ya jika text input namanya masih kosong jadi seperti ini maka akan muncul pernyataan alertnya muncul lagi data masih kosong nah kita panggil call alert lagi tapi tidak perlu ada isinya cuma oke nah jika tidak jika tidak kosong kita tinggal masukkan yang tadi selesai ya selesai untuk tahap yang screen 2 sekarang kita akan masuk ke screen 3 screen 3 adalah nama nah jadi nama yang ada disini tadi itu tidak bisa di input secara manual seperti contoh yang di awal oke jadi nama harus di input dari screen 3 jadi kita siapkan screen 3 isinya itu adalah text input nama simplis simplis ini adalah nama yang sudah kita tentukan kita tinggal input aja disini ya namanya ya misalkan namanya kita bisa namanya dari database atau kita inputkan dari sini juga bisa kita akan tunjukkan kalau namanya di input menggunakan database nanti kita harus buka database kita nah disini baru kita akan buat nama namanya ada Yogi Yola Oli 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 Trans seperti ini ya ada 5 nama satu lagi mungkin ya Yoli nah nanti namanya akan dipanggil melalui database gimana caranya ya tinggal kita isi blognya jadi ketika screen 3 open simplisnya text atomnya itu akan diambil dari data source kita akan ambil ya data dari sheet sheet scene nya belum disinkron jadi kita sinkron dulu ya ini belum ada sheet 2 jadi kita sinkron dulu sampai muncul sheet 2 nah seperti ini ya baru kita pilih di sini sheet 2 isinya adalah nama coba cek oke oh kita ambilnya dari sini ya list of ini ini ya kita ambil dari sini oke cek nah udah ada namanya ya sorry ya bukan dari sini ya tapi dari list yang sudah kita buat di data oke namanya udah keluar secara otomatis nah ini adalah nama text input yang ini adalah untuk nama baru yang kita inginkan misalkan ya nah sekalian kita tambahkan satu tombol untuk menyimpan jadi simpan nama baru ya mister ulang ya jadi nama itu akan otomatis diisi setelah kalian memilih nama yang ada di screen 3 jadi di screen 2 namanya itu ketika kita klik input nama jadi dia akan navigate ke screen 3 oke nah di screen 3 ya ketika kita sudah memilih sebuah nama maka namanya akan dikembalikan ke screen 2 jadi kita bisa gunakan variable contohnya misalkan variable nama isinya apa kosong nah nanti ketika di klik maka variable kita set namanya jadi item yang kita tunjuk setelah dipilih maka dia akan navigate ke screen 2 nah nanti ketika di screen 3 ketika dia mau input nama baru misalkan disini ya input nama baru kita ingin nama baru kita input nah jadi blocknya gimana blocknya sama seperti di screen 2 jadi ketika button di klik maka kita akan simpan ke database bisa pakai alert lagi bisa atau enggak juga bisa jadi kita akan simpan ke database isinya apa sedua nama value-nya dari mana value-nya dari text input 1 text jadi seperti ini kalau kita coba setelah itu misterius kosongkan ya namanya kosong kemudian navigate ke screen kalau kita coba nah kalau ini dipilih dia langsung ke screen sini nah cuma ini belum kita tambahin untuk namanya ganti secara otomatis ya kita gantilah secaranya jadi disini ketika pertama kali dibuka nama input ini textnya isinya akan berupa variable nama oke variable jadi kalau kita jalankan nama di klik pilih nama disini Tommy nah disini otomatis ada nama kalau kita ingin nama baru kita input misalkan umaha kita simpan nama baru nah sudah tersimpan sebenarnya cuma ini belum kita block untuk namanya dengan nama baru tadi ya kalau kita lihat disini nah ini sudah ada nama umaha umaha berarti kita tambahkan di screen 3 ketika dia klik simpan berarti nama variabelnya juga diganti dengan ini oke 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 screen 3 sudah selesai jadi hanya seperti itu untuk screen 3 ya screen 3 nah sekarang kita akan masuk ke screen 4 screen 4 itu hanya menampilkan data ada reset ada tombol back dan proses untuk screen 5 jadi kita siapkan dulu jadi kita siapkan dulu untuk data viewer untuk menampilkan data yang kita input di screen 2 caranya cukup mudah ya tinggal dimasukkan kemudian data source nya dipilih sheet 1 default nah ini namanya misalkan nama atau barang barang sama harganya berapa nah seperti ini ya kemudian ada 3 tombol reset satu ini reset yang ini back nah satu lagi proses reset akan menghapus semua data back akan kembali ke screen 2 proses akan ke screen 5 oke berarti lalu sombolnya yang mana kita kasih nama ya ini button reset yang ini button back yang ini button process proses button back menuju ke screen 2 kemudian button proses menuju screen 5 button reset itu akan menghapus semua data berarti delete 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 semuanya delete all rule check delete all rule nah cuma kita harus kasih peringatan supaya tidak tiba-tiba datanya hilang ya message nya apakah yakin data dihapus semua nah kalau ya maka akan dihapus semua nah sampai disini harusnya sudah selesai ya nah sudah selesai tinggal proses jadi di screen 5 sekarang ke screen 5 screen 5 ada apa itu adalah reportnya jadi dia akan menampilkan total barang yang di input totalnya ada berapa dengan modalnya berapa nah nanti barang jadinya berapa nanti akan ada proses penghitungannya disini jadi kita akan buat di database nya satu sheet lagi nah ini untuk apa sheet yang ketiga kita gunakan untuk sum untuk menghitung total dari keseluruhan harga yang kita buat jadi totalnya kita buat rumus sum nah value nya dari mana value nya dari sini nah kita ambil agak panjang ya mungkin sampai 100 nah kalau sudah kita tutup enter ketemu totalnya berapa nanti kita akan ambil untuk menampilkan report nya yang ada disini kayak lebih mudah ya jangan lupa untuk sinkron datanya sinkron sinkron aduh lama sinkron with source oke sudah muncul setiga isinya adalah sum total dari modal yang kita punya nah berarti sekarang kita tinggal masukkan label isinya apa tadi ya total barang yang di input nah berarti sini total barang yang di input totalnya berapa misalkan misteriosi buat satu lagi disini itu untuk tampil jadi munculnya nanti disini ya tampil mister kasih nama tampil jumlah jumlahnya barang akan tampil disini nah kemudian ada modalnya berapa tampil mungkin ini kasih bul ukurannya agak gede 21 nah dengan modal ya dengan modal ini tampil yang kedua ini akan menampilkan modal berarti rename tampil modal nah udah jadi nah kemudian ada apa lagi ini text input nah ini adalah jumlah barang jadi jadi mister masukkan text input ini jumlah barang jadi nanti setelah produksi jadinya barangnya berapa kita di input disini kemudian tampilkan saran jadi barang yang sudah kita produksi enaknya dijual berapa nah itu kita bisa membuat sarannya berarti button disini tampilkan saran nah ini tampil saran satu mungkin kita kasih narasi jual barang dengan harga nah mungkin satu aja boleh lah ya dengan harga segini kalian kita kasih maka kamu akan untung ya paham ya gimana dan ini mister masih buatin anak kasihin bentar ya ini tampil labanya oke sekarang kita coding jadi pertama kali skin diman dibuka jumlah barangnya tadi akan tampil barang ini akan menampilkan jumlah barang yang kita yang di input jadi tampil nanti kita akan buat dia nah ini list of value number of row number of row jadi jumlah row nya yang di input di sini itu ada berapa di itu ya ternyata ada 20 item ada berapa nah kemudian bukan hanya itu aja tapi di modal kita juga akan mengambil sebuah get harusnya get ya bentar ya jadi kita tampilkan pakai ini aja bisa ya pakai ya ini ya list of value jadi value nya karena cuma satu kita bisa pakai ini kalau banyak gak bisa ya isi 3 sum isinya karena cuma satu jadi kita bisa pakai ini nah kita coba dulu nah ini 3 modalnya muncul ya butuh waktu berarti ya gak apa-apa lah ya butuh waktu sebentar untuk tampil nah sekarang kita urus yang jumlah barang jadi jumlah barang jadi itu text inputnya hanya satu ini ya jadi ketika menampilkan saran button 2 klik nah maka ya maka harga 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 dasar mungkin ya kita munculkan dulu harga dasarnya dari barang yang kita punya ya kita tambahin satu lagi ya kurang ya ternyata ya nah ini tampil harga satuan barang jadi atas barang jadi ya disini tampil yang jadi untuk menampilkan harga barang satuannya gimana berarti gimana caranya tampil harga satuan teks itu isinya adalah hasil pengurangan dari modal yang oh pembagian sorry pembagiannya modal yang kita punya ya itu dibagi dengan barang yang kita barang jadi hasil produksinya jadi teks itu dua kita akan bagi dengan ini ya kemudian kemudian nah ini ada sarannya jual barang dengan harga ini sarannya mungkin kita bisa langsung ya kita tambah harga satuan tadi ya jadi harga satuannya kita kita tambah kita tambah keuntungan yang kita inginkan misalkan kita untung pingin untungnya 5.000 yaudah kita sorry kita tambahkan 5.000 oke berarti yang bawah ini maka kamu akan untung ini tidak perlu berarti ya maka ini tidak perlu karena kita hanya mencari saran harga jual oke sekarang kita akan coba dari screen satu tampil ya muncul selamat datang namanya kita pilih rumah nama yang baru tadi ya barangnya tabun masa apa ada tabunnya jumlahnya 1 2 harganya 3.000 kita simpan apakah yakin simpan simpan oke kosong lagi mungkin kita cek database oh ya cek ini belum ya cek database belum kita coding tadi ya cek database itu button klik button cek data maka navigate ke screen 4 cek data kalau reset kalau reset hilang semua kalau back dia kembali cek data kembali lagi disini kalau kita proses nah ini manubu sebentar nah jumlah barang jadinya berapa ya kan jadinya 5 tampilkan saran nah jual barang dengan harga loh kok ini di screen 5 ada sebuah kesalahan tampil harga satuan ini bukan harga satuan tapi tampil saran yang ini barang harga barang harga barang jadinya per persatuan itu ya harganya berapa nanti harganya berapa kita dari sini muncul kita proses tampil kita jadinya 5 jadi kita tampilkan loh harga barangnya ternyata 8.001 barangnya karena kita ingin untungnya 5.000 kita bisa jual dengan harga 10 kalau seperti ini berarti projek kalian sudah selesai mungkin ini ditambah satu button lagi untuk kembali ke screen 4 kembali ke screen 4 ya tambah satu button lagi untuk kembali screen di sini tambah satu button baik baik nah sudah selesai ya kurang lebih setengah jam mister bekerja kurang lebih lebih dari setengah jam selesai ya semoga kalian bisa menyelesaikannya koordinasi dengan temannya dengan baik di desain dengan baik thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati